Oke guys, balik lagi dalam vlog saya, Aris Dien Dan sekarang saya lagi ada di Sorum Kinanti Bonsai Dan di kesempatan kali ini tuh pengen banget review salah satu bahan bonsai anting putri yang sangat prospek dan besar banget Itu ada di belakang Jadi ini adalah salah satu milik kolektor yang menitipkan di Sorum Kinanti Dan kita diizinkan untuk nge-review Oke, mari ikuti videonya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Dukung terus channel ini agar berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk para pencipta bonsai Karena bonsai adalah seni dan seni adalah hidup Thank you Nah, ini dia pohon yang kita mau review Sebenernya sih ada banyak Kita review satu-satu ya Ya bukan bermaksud so bisa Tapi kita pengen banget Melihat pohon ini secara dekat Dan kita bakal review Jadi ini adalah pohon anting putri yang besar banget cuy Besar banget Dan prospek banget Dan bisa lihat dari jarak jauh Ini kurang lebih diameternya mungkin 70 cm Kalau diameter ya Ini sangat besar banget soalnya nih Dan Kalau kita lihat Dari batangnya itu Ini udah tua banget Dan ini Katanya sih programan sekitar 10-15 tahun atau lebih lah Karena ini sempurna sangat besar banget dan Kita boleh dekat ini Kalian bisa lihat Jadi ini adalah prosesnya juga nih Proses untuk tingkat kematangannya Kalau kita lihat dari sebelah sini tuh Ini ada tangannya Ini udah matang banget nih Ini dipotong Jadi dia tumbuh Ranting-ranting baru Dan kita naik ke atas sedikit Matang banget tuh ya kan Jadi nanti dia tumbuh ranting-ranting baru Dan ini adalah proses yang step by step banget Jadi setelah diangkat dari ground Dan Ini langsung dibikin lagi Untuk proses Percabangan Lain-lainnya Dan ini Dengan ukuran yang sebesar ini Ini sih mantep banget cuy Asli Keren banget ini Dan Kita juga Ya gak bisa Apa ya Gak bisa banyak komentar Pasti kita juga setuju bahwa Bahan bonsai prospek Anting putri ini Sangat keren banget Apalagi kalau udah jadi Begini aja udah keren Kita lihat sedikit naik ke atas Tuh Ini matang-matang banget nih Tangan-tangannya tuh Besar-besar ya kan Tuh Matang-matang Jadi tinggal Bikin percabangan Dan Ranting-ranting Dan kalau misalkan Kita bisa lihat Ini tuh dari Proporsi batang Dari sini ke sini tuh Udah matang tuh Dan mahkotanya nih Kita lihat ke atas nih Wih di Keren banget cuy Udah seimbang banget Seimbang banget Dan Udah sih Malah dari belakang Juga bagus sih Karena sulit tempatnya Ini Keren banget Nah ini ada beberapa yang Dibering lagi nih Pembentungan Ranting-rating Tangan-tangannya Dan Ini kas potongan-potongannya Udah mulai mau rapet Mulai mau rapet Ini juga sama tuh Mau rapet Dan Ini memakai Bak Yang besar banget Besar banget Besar banget kan Dan untuk media yang dipakai itu adalah Skam Pasir malang Dan media tanam Ditambah juga Bukde kasar Untuk mempercepat Pertumbuhan ranting-ranting Dan Anting putri itu Sangat suka Di tempat Yang sangat Panas Itu membuat Pertumbuhan si anting putri itu Lebih cepat Dan keren banget sih Keren banget asli Tuh Ini luka-luka potongannya Udah mulai rapet tuh ya Kalau kita bisa lihat tuh Mulai rapet Ini masih perlu Proses yang begitu panjang nih Untuk Apa Menikmati pohon Anting putri sebesar ini Ini sih keren banget sih Dan kenapa Saya pengen buat nge-review Karena Semoga ini menjadi Motivasi dan edukasi Buat teman-teman Para kita bonsai Dan Ini adalah Sebuah proses yang Lumayan panjang Cukup panjang Bahkan Menurut saya ini adalah Proses Anting putri Yang keren banget Dengan ukuran batang Yang sebesar paha Gila cuy Gede banget cuy Yang bagusnya lagi Anting putri itu kerennya itu Dia bergunga ya kan Bergunga Coba kita lihat yuk akarnya yuk Ini akarnya sih Ini lagi diprogram lagi Akarnya nih Disini Keren banget sih Keren banget Kalian bisa tebak Mungkin kalian bisa tebak-tebak sendiri Untuk harganya Tengah tebak aja sendiri Dan Ini sih Keseluruhan tuh matang banget Dari tangan ini Tangan ini Tangan ini Ya kan Untuk disebelah kirinya Kalau dari saya sebelah kiri ya Dan untuk sebelah kanannya juga tuh Ini tuh matang-matang banget tuh Sebesar ini Ya kan Sebesar ini Ini Matang-matang banget Dan The best banget sih ini Untuk anti putri Ukuran kayak gini tuh The best banget sih Ya kita gak tau lah Harus berapa lama untuk Membuat pohon yang Besar ini Dan Sekekar ini Mantep cuy Proses by proses Mungkin nanti kita bakal selalu update Perkembangannya Jadi Ini kan udah lumayan Udah lumayan Saya ngajuin anak-anak Ranting mungkin ya Besar banget Dan Ini tuh Punya salah satu kolektor Yang dititipkan di Sebenarnya mungkin nanti bonsai Dan dirawat disini Makanya Saya diizinkan untuk Mereview Semua pohon beliau Nanti kita bakal review lagi Satu persatu Karena ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pohon yang sebesar-besar ini Dan itu proses semua Masih proses semua Masih prospek banget Tapi Udah Bisa dikatakan The best banget lah Hanting putrinya Oh Kalian bisa lihat Dan nanti ini Nanti ini mungkin Kalau udah besar Di wearing Sama trenernya Tuh Ini kan udah kelihatan tuh Nanti Arangnya kesini Arangnya kesini Ini kan Keren banget Pengen banget Untuk Tunggung sebesar ini Oke Mungkin cukup begitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa juga untuk Like, Comment, dan Subscribe Dukung terus Channel ini agar berkembang Dan memberikan banyak manfaat Untuk para pecita bonsai Karena bonsai adalah seni Dan seni adalah hidup Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton